Kita dengan pakar hukum pidana Universitas Aruma Negara, Harry Firmansyah. Pak Harry, tadi kita sudah membahas terkait dengan sejauh apa dari sidang ini hingga pada hari ini juga merupakan sidang terakhir dari 6 terpidana dengan pembuktian. Tadi kalau Anda sudah mengatakan bahwa nantinya akan terbuka dari kasus kematian Finda dan Eki, apakah penyebabnya. Kemudian Anda melihat akan ada kemungkinan pergeseran dari fakta hukum yang terjadi di 2016 dan di sidang PK pada hari ini. Anda melihat dari sesuai dengan kewenangannya ketika MA nanti ini memeriksa judex juris, kemudian tapi dari sidang perkara ini juga nantinya akan diungkap fakta baru. Anda melihatnya bagaimana? Ya, tentunya seseorang ketika mengajukan suatu upaya hukum, mas tentunya berharap ada hal baik yang diperolehkan. Tinggal bagaimana hakim dengan cermat, dengan teliti, dengan bijaksana, memperhatikan hal itu semua. Jangan sampai ada justifikasi, ada penilaian yang dijatuhkan sebelum semuanya ini selesai ya, disidangkan. Jadi penilaian-penilaian itu penting agar kemudian tidak lagi ada bahasa terzolimi gitu ya, tidak ada lagi bahasa posisi yang tidak fair di sana. Tidak fair ini dikatakan berarti posisi tidak equal. Ada satu posisi di mana ada diskriminasi di sana, ada hak hukum yang kemudian tercoreng, dinodai dengan cara tidak diberikan haknya secara utuh dalam proses dia melakukan pembelaan. Dan tentunya ini harapan kita bukan hanya terjadi di kasus PK yang berentetan atau runtutannya terus dilakukan pada saat ini ya, tapi juga itu dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ya. Karena tentunya mengajukan PK bukan hanya para terpidana saat ini. Di luar sana banyak orang yang kemudian menambahkan rasa keadilan yang tentunya memberikan, diawali dengan cara memberikan porsi yang utuh kepada para pihak untuk kemudian melakukan pembelaan diri di muka hukum. Nah ini yang saya rasa adalah prinsip hukum yang tidak boleh tebang pilih, tidak boleh dilakukan hanya bagi kepentingan orang per orang atau kelompok tertentu, tapi tentunya ini diberikan seluas-luasnya hak hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dan itu harus dilakukan perlindungan hukum kepada semua. Jadi tidak lagi segmented dia. Saya rasa itu sebenarnya pesan dari PK ini dan juga harus ada kehati-hatian. Karena kalau mengingat dari tahun 2016 ada banyak hal yang coba dikoreksi kan, maka di akhir ini digong terakhirnya ada di Mahkamah Agung. Maka kita tentu kita harapkan Mahkamah Agung dapat menangkap pesan moral dari persoalan ini agar ada rasa kepercayaan masyarakat untuk menitipkan amanah bagi bukan hanya polisi ya, tapi jaksa, bagi hakim yang menyidangkan perkara di mana itu ada memuatan pidana juga begitu ya. Bukan berarti kalau perdataan nggak punya keadilan, tapi apalagi pidana nih. Apalagi ancamannya misalnya hukuman maksimal, hukuman mati. Atau hukuman seumur hidup, atau hukuman di atas 5 tahun. Karena sekali menetapkan satu putusan yang salah, ini seumur hidup orang itu akan merasakan nestapanya. Artinya hukum harus ditegakkan walaupun bumi runtuh, itu yang disampaikan melalui Fiat Justicia Ruat Kailum. Ada juga, ini saya ingin Anda menanggapi keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Titi Priyaliantia mengatakan bahwa CCTV di 2016 ia meminta untuk dihadirkan kembali dalam persidangan. Namun dari penyidik ini beralasan bahwa tidak ada ahli yang mengerti untuk membuka CCTV dan mengatakan kondisinya dalam gelap. Melihat dari keterangan tersebut, Anda tanggapannya bagaimana? Begini, ketika ada suatu hal yang disampaikan di buka sidang, harusnya perlu respon ya. Respon itu tentunya harus yang positif ya. Agar tidak terjadi syakwa sangka atau negative thinking lah kalau bahasa anak sekarang ya. Setidaknya menurut saya hadirkan saja. Kalau memang ternyata barang itu ada. Minimal kan kita tahu ya bahwa barang itu sebenarnya ada, kemudian dicek di persidangan karena bukti yang sohih, bukti yang tertinggi dari penilaian itu yang bisa dijatuhkan oleh hakim adalah yang ada di persidangan, sehingga kita tidak berasumsi lagi. Toh kalaupun itu dikatakan rusak dan lain sebagainya, ya dibawa ke pengadilan. Minimal kita tahu bahwa CCTV-nya ada. Kemudian diuji di sana, apakah memang benar CCTV yang dimaksud atau tidak. Kalau tidak bahan pertanyaan berikutnya, kenapa hilang? Tapi memang di banyak perkara yang penting, saya nggak tahu kenapa nih mas. Mudah-mudahan mas juga bisa jawab ya. Mengapa CCTV itu sering hilang ketika proses pembuktiannya menjadi penting dan relevan bagi pengungkapan satu perkara. Banyak perkara besar ya. Kita sebut saja kan, kita sampaikan saja banyak yang hilang ketika memang dibutuhkan untuk pembuktian. Nah ini jangan sampai hal-hal semacam ini jadi menimbulkan tafsir yang negatif bagi penegakan hukum oleh pandangan masyarakat tentunya. Karena masyarakat menjadi kaget, kok setiap dibutuhkan kok nggak ada. Nah minimal tadi disampaikan kendalanya. Sama seperti misalnya tidak bisa menghadirkan seseorang saksi di pengadilan. Karena harus ada keterangannya. Mengapa kemudian saksinya belum hadir? Apakah belum diinformasikan? Apakah belum menerima surat yang diajukan oleh pihak yang ingin menghadirkan di persidangan? Atau orang itu lagi sakit kah? Atau tidak berada di tempat? Minimal kan informasi itu ada. Jadi dibiasakan harusnya sesuatu yang sifatnya formalistik di dalam hukum acara ini juga dijawab secara hal yang formal. Sehingga ada nilai jawaban itu tuh bisa dilogikakan, bisa dipahami oleh semua orang. Jangan sampai bahasanya dalam tanda petik ngeles gitu ya. Ini karena memang nggak ada. Ya sudah gitu. Padahal itu krusial. Jadi mindset bahwa ini adalah untuk mencari kebenaran material itu bukan hanya bagi pihak yang dikenai posisi dalam hal penegakan hukumnya. Tapi mindset penegak hukum untuk fair, untuk mengatakan bahwa memang itu ada dan tidak ada, itu dibangun mindsetnya dari awal. Nah sehingga apapun putusannya, ya kita bisa menerima tanpa harus memaksakan kehendak kita bahwa putusan ini misalnya harus membebaskan semua terpidana. Nah tapi yang kita uji sebenarnya adalah benar atau tidak prosesnya gitu kan. Apakah orang ini bersalah atau tidak? Nah dasar dia bersalah apa? Nah ini yang kemudian harusnya lebih banyak kita bicarakan dan berikan keuangnya dalam persidangan ini. Oke Pak Heri berarti ini konstruksi hukumnya akan dapat berubah apabila nanti dapat dibuktikan adanya pergeseran penyebab kematian dari Finda dan Eki? Begitu ya? Salah satunya itu bahkan sangat mungkin kalau ada intimidasi, ada hak hukum yang tidak diberikan. Ini bisa saja hal yang simpatnya formal menjadi sesuatu yang misalnya kita sebut tidak sah prosesnya. Kalau prosesnya tidak sah, produknya bisa dapat dibatalkan atau batal demi hukum misalnya. Ini kan persoalan yang tidak sederhana, jangan sampai mindsetnya adalah dalam proses penegakan hukum yang penting jalan. Nanti kasarnya Anda buktikan saja kalau memang di pengadilan Anda tidak salah. Padahal kita perlu ingatkan sebelum masuk ke pengadilan, orang itu mungkin sudah ditahan, sudah dilakukan proses penahanan, ada upaya paksa di sana, ada kebebasan haknya dia untuk jalan-jalan kemana sudah tidak bisa dilakukan lagi layaknya orang normal yang tidak dikenai proses penegakan hukum. Itu kan tentunya harus dipahami. Belum lagi stereotip orang menjadi tersangka. Orang menjadi tersangka belum diputus saja, tapi beritanya sudah kemana-mana di media online, itu sudah dihakimi. Belum lagi kalau ternyata putusannya terbukti dia tidak bersalah, tapi katakanlah tulisan di media itu sudah tidak bisa dicabut mas. Apalagi dia tidak punya daya, upaya, kekuasaan untuk mengubah itu. Akhirnya itu jadi hukuman sosial seumur hidup bagi dia. Nah ini menurut saya di hukum acara pidana, harusnya di Indonesia sekarang ini mulai digalakkan saat ini ya. Nah ini sudah banyak yang diadopsi di negara luar, misalnya di negara Eropa yang concern terhadap isu itu. Kita belum sampai di situlah. Tapi setidak-tidaknya kita sudah mulai memperbaiki dari proses-proses ini agar ada hal yang fair. Yang tadi saya katakan ketika dia berbicara bahwa ini tidak dikenai, dia tidak punya persoalan terhadap hal ini. Dia hanya menjalankan tugas, tapi dia tidak memahami bahwa esensi dari menjalankan tugas ini kemudian bisa berdampak. Tidak hanya positif, tapi negatif kepada orang lain. Dan ada dampak hukum, dampak sosial yang harus dihitung di sana. Ini juga harusnya dipertimbangkan. Orang yang sudah ditahan kemarin, kalaupun dia bebas saat ini, 8 tahun dia tersiksa. Batinnya secara moral juga dia bagaimana menghadapi orang di luar sana. Belum lagi secara ekonomi dia akan sulit untuk kemudian memperoleh pekerjaan. Ini adalah hal yang menurut saya kita tegakkan dari proses, kita menjelaskan proses sidang di PK saat ini ya. Itu penting menurut saya. Oke, Pak Heri ini berkaca dari sidang lalu yang mengatakan bahwa salah satu saksi fakta ini mengatakan adanya perbedaan dari nomor dua perkara yakni nomor tiga dan nomor empat. Ini adalah adanya perbedaan PEGI yang sebagai DPO ini oleh Jaksa turut melakukan pemerkosaan. Dalam hal ini kasusnya sakatatal. Kemudian dari terpidana enam orang ini mengatakan bahwa hanya menyentuh bagian tubuh tertentu. Dari peranan-peranan kedua nomor perkara tersebut, apakah Anda melihat jika perbedaan itu sangat krusial dari apa yang mereka lakukan dalam persidangan di 2016? Ya, minimal begini. Kita memahami berarti ada perspektif yang berbeda terhadap seharusnya objek yang sama. Objek dan subjek yang sama. Nah, ini kan yang menjadi persoalan kritisnya, kok bisa begitu ya? Terhadap suatu hal yang objeknya, subjeknya sama, kok bisa ada narasi yang berbeda? Terlepas dari kemudian itu ada dipahami sebagai satu tindak pidana, tapi dari proses itu saja sudah berbeda tuh. Dari reka ulangnya juga berbeda, dampaknya berbeda. Karena ketika bicara tentang ada proses tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu tersangka, maka kan akan dicari porsi pertanggung jawaban pidana yang sejawab mana. Nah, sekarang pertanyaan saya fakta mana yang mau dipakai? Fakta yang di pengadilan AAK atau B ini? Nah, itu harus kita selakati dahulu. Ini saja sudah membingungkan, kan? Sehingga akhirnya ujungnya, jadi orang menjadi bertanya-tanya. Atas dasar mana yang diputuskan? Kan begitu. Berarti kalau kita tarik lagi ke belakang, dari proses penyidikan, kemudian pelimpahan kejaksaan, ketika jaksa mencermati proses ini seperti apa. Karena yang tadi saya katakan, jangan disepelekan satu hal kecil bisa menjadi dampak yang begitu besar secara logis dan juridis. Nah, ini yang menurut saya mindset ini jangan, yang penting ujungnya dia juga pelaku kok. Tapi porsinya ya nggak perlu detail sekali. Padahal delneming itu mencaratkan seperti itu. Sehingga ada orang yang turut serta, ada yang menyuruh lakukan, penganjur itu dibedakan. Nah, sayangnya dalam setiap dakwaan mungkin itu dianggap ya sudah bagian dari delneming saja, penyertaan gitu ya. Dengan segala hormat, saya sampaikan ini dalam dakwaan yang kadang ditemukan. Jadi tidak spesifik apakah dia ditempatkan sebagai turut serta kah? Bagaimana dasar mengatakan turut serta itu? Nah, ini yang kadang menjadi mungkin ya, menjadi PR besar ketika terlalu spesifik, misalnya mendalikan turut serta, maka dia harus cari perbuatan-perbuatannya apa itu. Nah, ini sungguh tidak mudah. Jadi, dari sisi penegatan hukum bisa dipahami. Tapi ini tidak boleh kemudian menjadi satu pembenaran. Bahwa sudah, ini kan kita ambil yang praktisnya saja. Toh memang perbuatannya ada. Ya, tidak sesederhana itu tadi. Karena bicara pertanggung jawaban pidana, itu yang dikenai tindakan itu yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Maka kemudian dia melakukan pembelaan. Kalaupun dia salah, mungkin ada pelaku yang mengatakan, oke, kalau saya salah, hukum saya sesuai dengan apa kesalahan yang saya lakukan. Karena bicara dalam perbuatan pidana, kan unsur paling penting ada kesalahan atau tidak. Tidak salah, mengapa harus dihukum? Nah, dihukumnya berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Apa? Nah, ada istilahnya Hindstraf Zonder School. Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Nah, itu hal yang penting juga dipahami orang-orang yang belajar hukum pidana, kan? Nah, ini menurut saya juga harusnya dari dasar prinsip teori asas hukum yang dipelajari di Fakultas Hukum kemudian ketika berpraktik. Ini yang harusnya diimplementasikan. Sehingga kalaupun ada perbedaan, ada kesenjangan, ada gap antara teori dan praktik tidak terlalu jauh. Jangan sampai teorinya jalan sendiri, praktiknya jalan sendiri. Tidak ketemu dia. Sehingga ketika mau dianalisa, bingung. Karena kalau kami mempelajari di Fakultas Hukum, tentunya belajar semuanya berdasarkan fakta hukum. Nah, fakta hukum ini yang harus dikonstantir. Mana yang peristiwa hukum yang langsung, mana yang tidak. Nah, ini yang harus dibangun. Dan ini yang harus cermat, teliti, dan tepat untuk menganalisanya. Begitu, Mas. Pak Heri ini kemudian juga ada keanehan yang disampaikan oleh Titin Priyalianti pada sidang yang lalu ya. Jadi, mengatakan bahwa dalam persidangan tidak ada berkasalinan, sehingga kuasa hukum sulit untuk membuat pembelaan. Kemudian juga BAP waktu di 2016 ini kuasa hukum ini tidak mendampingi dari terpidana. Anda melihatnya dari dua pernyataan tersebut seperti apa? Ini hal yang jamak sering kita jumpai di praktik ya. Saya sebagai ahli kadang juga saya lawyer, karena saya avokat juga saya paham apa yang disampaikan oleh Bu Titin tadi ya. Kadang pindangannya ya sudah, nggak perlulah. Ini nanti juga bisa dibacakan di pengadilannya. Menurut saya, jangan pernah menormalisasi hal yang sebenarnya dari awal itu sudah mencindrai hak seseorang. Sehingga kalaupun kita bertarung benar-benar, bertarung secara fair. Saya berkali-kali menegangkan kata fair ini. Mudah diucapkan, tapi dalam praktiknya sulit. Kadang dianggap itu, ah itu kan nggak terlalu penting. Anda mengada-ngada mencari-cari saja. Padahal itu esensinya untuk mencapai kebenaran material di ujungnya, pastikan prosesnya benar dulu di awal. Jangan sampai dari awal sudah korup tadi saya katakan. Bahasanya sederhana, korup aja lah. Tidak utuh diberikan. Pertanyaan sederhananya, kalau memang haknya kenapa harus tidak diberikan sih? Mungkin tidak penting bagi si A, tapi sangat penting bagi si B. Jadi kutub biasa ini bisa menjadi luar biasa bagi orang lain. Ini nilai kemanusiaan dalam hal penegakan hukum, menurut saya perlu disentil di sini. Jangan sampai penegakan hukum itu hanya atas dasar perintah undang-undang, saya melaksanakan undang-undang, saya benar pastinya. Tapi belum tentu orang lain juga salah. Jadi mindset semacam ini menurut saya menjadi menarik untuk melihat seni membuktikan di pengadilan dibanding dengan menggunakan power, kepuasaan. Tadi saya katakan dengan amanat undang-undang. Kita menghormati semua profesional kerja dari aparat penegakan hukum, dari penyidik kepolisian, untuk umum kejaksaan, dan juga memeriksa mengadil mutus perkara dari hakim. Tapi pandanglah ini sebagai bukan urusan pribadi, bukan dalam kerangka mencari-cari kesalahan. Orang itu juga tidak akan mungkin meminta sesuatu yang bukan haknya dia. Apalagi kalau memang tidak terkaitan dengan hidupnya. Ngapain juga kan? Ini kan sederhana sekali sebenarnya. Menurut saya nggak usah bicara tentang hukum yang terlalu tinggi lah. Tapi ini adalah norma yang harus dibangun dalam kita beracara tentunya. Yang dibuat tadi apa, Mas? Saya agak lupa. Ya, salinan tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum tidak pernah diterima. Kemudian juga pendampingan dari terpidana dalam BAP ini tidak pernah dilakukan. Namun kuasa hukum hanya diminta untuk menandatangani. Ya, ini begini, Mas. Kita semua beracara itu pasti ada guidance-nya. Guidance-nya itu tertuang dalam kuhal. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Itu harus menjadi pedoman bagi seseorang melakukan praktik. Tadi saya katakan sehingga tidak ada gap kesenjangan yang jauh antara teori dengan praktik. Nah, soalannya sudah dibaca belum kuhapnya? Bahwa ada pasal 56 kuhap, kalau saya nggak salah ya, bicara tentang ketika orang tersangka atau terdakwa itu dijatuhi dengan pidana mati, sumur hidup, pidana di atas 5 tahun. Dia wajib didampingi oleh kuasa hukum. Kata ini wajib. Kalau orang hukum itu suka menggunakan bahasa. Bahasa wajib ini kan berarti dia punya konsekuensi. Ya, dalam bahasa agama juga kan ada kaidahnya. Apakah ini masuk kualifikasi wajib, sunnah, kalau di muslim begitu kan? Itu kan ada. Dan setiap agama juga saya yakin ada. Wajib itu berarti tidak boleh disimpangi dia. Karena apa? Kecaman hukuman 5 tahun ke atas pidana mati. Itu bukan hal yang sepele. Apalagi ternyata dari proses yang sebenarnya tidak benar. Nah, ini kan untuk mencari dan membenarkan prosesnya dari awal. Ya, berikan haknya dia. Bahkan negara punya kewajiban memberikan hak itu secara cuma-cuma. Bantuan hukum cuma-cuma bahkan. Kalau orangnya memang nggak mampu. Tapi dia diancam dengan sangsa pidana yang luar biasa tadi. Apakah pidana mati dan sebagainya. Maka dia wajib. Agar tidak semua orang yang berperkara hukum itu tahu hukum. Bahkan orang yang belajar hukum pun belum tentu tahu bagaimana cara membela dirinya di persidangan. Maka diberikan kanal tadi agar mereka bisa membuktikan yang sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Masalah tadi itu kemudian dimilai hakim benar atau tidak itu hak prerogatif dari hakim. Tapi dalam hal ini, yang kita harus ingatkan adalah ancamannya tadi. Ancaman sanksinya tidak main-main. Maka tentu diberikan hak dia, peluang dia untuk membela diri di muka hukum. Sebelum ada putusan. Jadi, bahkan hukum itu tidak boleh orang itu di-stempel bersalah, di-label bersalah. Sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, para terpidana pada saat ini yang mengajukan PK pun belum dikatakan orang yang bersalah. Karena dia masih punya satu upaya hukum, yaitu upaya peninjauan kembali. Kecuali peninjauan kembalinya sepakat dengan putusan pengadilan sebelumnya. Maka, selesai lah peluang itu. Itu yang disampaikan oleh Persantan Semuasin of Innocence. Dan tadi Anda mengatakan bahwa tidak pernah menormalisasi hal yang tidak benar. Nah, apakah artinya ini penegakan hukum di Indonesia ini masih buruk? Pak Heri. Saya orang yang sangat hati-hati bicara itu ya. Biar dibilang nggak hebat, nggak jago untuk berani mengatakan itu nggak apa-apa. Tapi karena saya akademisi, saya harus bicara data. Tapi banyak, banyak persoalan hukum yang berputar-putar masalah tentang keadilan substantif. Jadi, proseduralnya ada, perangkat hukumnya ada, prosesnya ada, tapi tidak menyentuh rasa keadilan. Karena tadi, Mas, yang kita jelaskan dari awal kita diskusi ini, hal kecilnya dia untuk punya dakwaan aja nggak ada. Apakah tidak bisa diberikan secara sukarela tanpa harus diminta? Ya kan? Padahal, memang itu hanya lembaran kertas, tapi memuat ancaman sanksi pidana yang penting bagi dia, membela diri. Nah, ini kan harus pemahaman dari tingkat dasar. Jangan sampai pemahamannya hanya misalnya di Pulau Jawa saja. Tapi di pulau lain tidak, misalnya di luar dari Jawa. Maka ini harus semua equal, harus sama, punya persepsi yang sama. Karena penegakan hukum ini di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah hukum Indonesia. Jadi, jangan ditoleransi hal semacam ini. Kalau ada yang tidak memberikan, harusnya ada dapat sanksi, dapat teguran. Nah, itu berlaku nggak di internal mereka? Jangan-jangan di internal itu juga dianggap satu hal yang biasa saja. Ya nggak apa-apa. Nah, gitu loh. Itu yang saya katakan tadi. Orang akan bisa memahami ketika dia mencoba mengerti posisi orang lain. Agar dia tidak mengatakan hanya, saya bicara atas dasar undang-undang. Undang-undang itu yang buat manusia, mas. Maka ada pendekatan nilai kemanusiaan di Zana. Pak Heri, kemudian juga saya ingin Anda menanggapi terkait dengan keterangan yang sampaikan oleh Titin. Ini menyatakan bahwa kondisi ruang sidang di tahun 2016 sampai 2017, ini para pihak merasa berada dalam tekanan, baik itu jaksa, hakim, dan juga kuasa hukum. Seperti contohnya ini, Titin mengatakan bahwa salah satu penyedik ini mengacungkan jarinya seperti ingin menembak begitu ya kepada para terpidana. Apakah ini dalam undang-undang diatur untuk dapat memberikan rasa ketenangan para pihak, baik dari majus hakim, jaksa, dan juga kuasa hukum? Pak Heri? Ya, kita bicara norma hukum umum ya, bahwa tidak boleh diskriminatif ketika menyampaikan sesuatu baik di tiap tahap pemeriksaan, di penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada intervensi. Agar apa? Agar yang diuji ini benar-benar sesuatu yang valid gitu ya. Kalaupun dia berbohong, ada hak dia berbohong, ada tekniknya untuk mengelola hal itu, manajemen hal itu, bukan dengan jalan softcard, dengan jalan instan, kemudian memaksakan agar yang dikejar adalah pengakuan saja. Speedy-nya yang ditekankan, kecepatannya, tapi tidak melihat secara prosedural. Nah ini yang saya katakan dalam konsepsi due process of law, tentunya ini tidak dikenal ya. Mungkin itu di crime control model itu. Menurut Hamdan Elfaker kan menyatakan, the limits of criminal sanctions, istilahnya begitu ya. Nah tapi dalam konteks yang lebih sederhana, ya bayangkan saja kalau ada orang yang memberikan pengakuan dengan intimidasi tekanan, bisakah dia menyampaikan sesuatunya secara benar? Nah bagaimana menganalisa sesuatu yang dari awalnya tidak benar tadi? Walaupun sedikit, yang kita gali itu adalah sebenarnya dari awalnya harus benar, sehingga berujungnya akhirnya benar, dan setiap tahapnya harus benar. Awal benar, tengah benar, akhirnya benar. Ini yang harus dijaga. Nah jangan sampai ada ruang untuk katakan, ruang permaafan untuk mengatakan ya nggak apa-apa. Nanti bisa diuji di berikutnya kok. Nah padahal ini sistem peradilan pidana, sistem itu lingkaran sifatnya. Maka kerja dari aparat penegak hukum akan berdampak pada aparat penegak hukum yang lain. Nah harusnya mindset ini yang dipasang begitu ya. Sehingga jangan sampai, oh udah nanti, kalaupun nggak bisa di SP3, ataupun dihentikan di tingkat penuntutan misalnya. Tidak sesederhana itu kalau bicara tentang profesionalisme. Saya yakin dan percaya banyak penyidik, banyak jaksa, banyak hakim yang profesional di bidangnya. Nah ini yang harusnya disuarakan terus dan dikemukakan kepada kita semua gitu ya. Baik Pak Heri, ini kemudian juga ada fakta persidangan, adanya perubahan konstruksi kecelakaan.